Oke, kembali lagi di B Channel Kalau sebelumnya all new Altis yang tipe V dan hybridnya udah Kali ini adalah yang tipe G-nya Jadi ini varian termurahnya Altis Harganya 468 juta Dan info dari marketingnya walaupun baru launching udah ada diskon ya Diskonnya juga udah nyentuh 2 digit Untuk kontak marketing bisa cek di description Jadi dia begitu nyala mesin Tetap ada DRL ya Yang LED Titik-titik ini 2 buah Untuk lampu utama Dia proyektor halogen Lampu sennya ini dia yang masih bohlam Lampu sennya yang di dalam bibim juga ya Yang unik lampu utamanya proyektor halogen Tapi fog lampnya LED Dia disini juga tetep dapet corner sensor yang rata bodi Dengan aksen chrome Untuk mesinnya Mesinnya sama kayak yang varian V ya 1800 cc 4 silinder Dengan tenaga 140 PS Torsinya 17,5 kgm Tapi di generasi ini udah gak pake cover mesin lagi ya Jadi keliatannya berantakan nih Disini modul ABS-nya Untuk ruang mesin disini sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Velok Nah ini ketahuan bedanya sama tipe V dari velok Veloknya ini dia silver ya finishingnya Lebih kecil juga disini 16 inci Dengan profil ban 2055 R16 Bannya Briston Ecopia Standish peons Peons warna bodi Window line chrome yang unik ya Di altis ini dia tepian atasnya yang chrome Handlenya tetep chrome Model tarik dan tetep dengan smart key Dan aksesnya yang model sentuh Kita lihat ke interior Untuk interior Nah yang tipe G ini dominasi full black Sampai door handle disini hitam doff Bahannya juga beda ya Yang tipe G ini hard plastic Yang ininya fabric Power window auto cc driver Disini ada window lock Power door lock Electric mirror yang sudah electric retract Di bawahnya ada speaker cup holder dan door pocket Dan sekarang tipe G juga metik Kalau di generasi sebelumnya yang tipe G itu satu-satunya yang manual Sekarang semua varian sampai tipe G nya metik Airbag tetep lengkap ya 7 Disini ada untuk TPMS Headlamp leveling Bahan dashboard tetep soft touch nih Yang beda tadi di door trim Ini soft touch yang bener-bener empuk ya Ini silver kisi AC nya Dan dia tetep smart key Kayak gini kuncinya Ini ada tulisannya altis Bisa buat buka bagasi juga Tombol start stop nya dia ada di sisi kiri sini Nah ini kita coba nyalain ya Kondisi pintu terbuka Speedo nya Nah ini yang beda Dia bukan full TFT speedo Tapi MID nya tetep full TFT Pengaturan MID dari sini ya Jadinya ya Disini ada individual door warning Ini untuk brightness Odo Yang di kanan sini dia ada audio steering switch Pengaturan MID ini tetep dari setir Yang dibawahnya yang audio steering switch Kita lihat ya Disini ada trip Waktu berkendara Di kanannya menu setting Waktu Ini menu setting Sensor parkir On off Di setting dia ada menu bahasa Satuan Eko indikator MID Bisa di non aktifkan Warning Disini ada Rata-rata konsumsi BBM Sisa bensin Speedo format digital Di kanannya tadi ya Trip Dan total waktu berkendara Untuk wiper Disini dia bisa intermittent Yang diatur interval waktunya Yang di kanan sini Sackler headlamp Sudah auto loh tetep Yang tipe G ini Terintegrasi dengan Sackler fog lamp Cuma belum ada Cruise control Pengaturan setir dia lengkap Tilt telescopic Cuma yang tipe G belum dilapis kulit Head unit tetep sama Kayak tipe V ya Yang pake Aftermarket tadi tetep keluaran Toyota Ada bluetooth Disini tombol-tombol Kapasitif Ini radio Ini menu utamanya Ini ya Ini volume Ini menu setting Pengaturan suara Pengaturan bluetooth Dan dia belum ada kamera mundur Tapi Disini hazard Untuk pengaturan AC Lengkap ya Pengaturan arah semburan Sampai kaca depan Untuk front divulger Yang gak ada heater Sama di tipe G ini AC nya masih analog Di bawahnya ada Laci penyimpanan terbuka Tetep ada stability control Dan ada sport mode Transmisi Untuk yang non-hybrid Dia CVT tapi dengan Virtual 7-speed Disini nih Ada mode tiptronic nya Sudah electric park brake Dengan auto hold Finishing disini Tetep black glossy ya Dengan lead silver Disini ada 2 buah Cup holder Armrest nya Ini bahannya hard plastic Di bawahnya ada tempat penyimpanan Ada power outlet juga Dan dilapis Bahan si jenis 10-dru ya Di bawahnya Ini joknya nih Fabric Perbedaan utama Di jok ya Desainnya tapi tetep sporty Seat belt disini Dengan hijester Ini juga Di blackout Pilar B nya Tapi plafonnya belum ya Hand grip disini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Ada lampu baca Kiri kanan Sepion tengah Day night view Sun visor Sea driver Lengkap dengan vanity mirror Dan card holder Di baliknya Ini tadi Bahan dashboard nya Yang soft touch Laci di bawah Soft opening Dan ini layout Dari door trim nya Selain bahan pelapis Jok Bedanya lagi Dia di Pengaturan ya Masih manual Tapi tetep lengkap Dengan head register Dan airbag juga Tetep lengkap ya Sampai kiri kanan Kursi depan Ada Ini ada Untuk buka Tanky Dan untuk buka Bagasi belakang Karpet nya Tetep dengan Silplet altis Di belakang Sama kayak di depan ya Full black Sampai ke door handle Yang hitam doff Ini tetep Masih ada Bahan fabric nya nih Yang sisi armrest Sisanya tapi Hard plastic Di bawah ada speaker Dan ada door pocket Di belakang kursi driver Tidak ada seat back pocket Dia baru ada Di belakang kursi penumpang depan Di tengah sini Ada Pelaci penyimpanan terbuka Masih ada Tunneling nih Yang lumayan tinggi Ini penggerak depan Ini layout Dari dashboard nya Perbedaan utama Tipe G Ini dia AC nya masih analog Tapi safety tetep Sama lengkapnya Sama ini nih Speedo nya Belum full TFT Dan tidak ada Cruise control Semua tipe belum ada Sunroof sampai hybrid Disini ada Lampu baca Hand grip belakang Model retract Dengan hook Headrest Adjustable Kiri kanan Yang tengah nih Yang fix Tetep dapet armrest Dengan akomodasi Dua buah K-folder Ada top tether Dari isofix Dan Ada rear defugger Yang gak ada Cray ya Di belakang situ Jok nya juga Isofix Rem belakang Cak ram Sebelum ke belakang Kita nyalain hazard dulu Desain stop lamp belakang Tetep sama ya LED bar Yang 3 dimensi Ini lebih nonjol Dan yang di belakang Desain nya tetep LED Kalau yang di depan Kan jadi bawah lamp ya Ini ada Kasih ya garnish room nya Yang nyambung sampai Tepian bawah stop lamp Ini yang belum tipenya 1.8G Di bawah ada Reflektor Sensor parkir 4 titik Yang rata body Jadi terlihat premium Bagasi Untuk buka nih Posisinya Agak Nyeleneh ya Gak pas di Tengah Nah ini di kanan Tadi ya belum ada Kamera mundur Dan di bawah sini Dia ada Ban serep Full size ini ya Lengkap dengan Toolkit Di tengahnya Velg loy juga Ini dongkraknya Sampai balik bagasi Dia udah rapi Terutup cover Tangkainya aja Belum Ini tadi tombolnya Sebelah kanan Untuk buka bagasi Ini desain dari belakangnya Dari sisi penumpang depan Belum ada Akses marki ya Serta ini Layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya Mengenai Toyota Corolla Altis Tipe G Terima kasih Sudah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati